Shalom semuanya, happy weekend semuanya, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap suka cita ya, tetap bersama Tuhan menjalani hidup luar biasa ya, walaupun juga menghadapi masalah luar biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yuk sebelum kita memulai segala sesuatu, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini, Engkau masih mempercayakan hambamu untuk boleh menyampaikan vitamin, kebenaran firmanmu, itu yang menjadi penopang kami berdiri di akhir jaman. Kami tidak mampu berdiri tanpa kebenaranmu, Tuhan. Kami rapuh, kami lemah, kami butuh kekuatan ilahi yang membuat kami berjalan terus maju melihat janji Tuhan di depan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami yang bergabung, urapi bibir lidah hambamu dan semua kemuliaan kembali kepadamu, semua wifi, semua berjalan dengan lancar di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin. Ada suka cita? Saya mau mengulas sedikit ya, karena kemarin saya kurang tidur saudara, sehabis Zoom ya, itu begitu banyak pertanyaan, telepon, whatsapp yang ditujukan sama saya tentang seputar pernikahan. Sampai saya ngantuk saudara, jawab satu per satu. Jadi saya ulang untuk semua yang nanti bisa dengar. Jadi begini, kenapa, ini menurut saya, kenapa orang tanya Ibu Eli, kenapa kita harus bertahan di dalam satu pernikahan. Kita percaya bahwa apapun alasan saya juga tidak menghakimi buat saudara yang sudah menikah dan bercerai dan menikah lagi, saya tidak menghakimi. Tapi kalau yang sudah hari ini bertahan untuk tidak bercerai, pesan saya sebagai gembala di BD Victoria, yuk kita jangan cerai, bertahanlah untuk menang. Kenapa? Karena Yesus berkata bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ketika dua pasangan mengikat janji di depan altarnya, saudara sudah mengikat satu perjanjian yang kudus bahwa sehidup dan semati. Artinya gini, hidup sampai mati itu hanya satu pasangan dan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Saudara mengawali dengan roh dan tidak mengakhiri dengan daging. Kalau saudara menikah dan bercerai, itu berarti dalam pertandingan hidup saudara. Saudara tidak berhasil untuk mengakhiri pernikahanmu seluunya dengan roh. Karena di tengah-tengah ini terjadi perceraian. Orang bercerai itu urusannya daging. Kalau saudara berdiri di alam roh, saudara tidak akan menghendaki yang namanya perceraian. Perceraian itu cuma keegoan kita karena kita sakit hati, karena merasa harga diri seperti keset. Tapi balik lagi kalau roh, yaitu mengampuni, mengasihi, ampuni mereka bapak karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kekudusan istri akan menguduskan suami, kekudusan suami akan menguduskan istri. Itu berbicara selalu roh. Yang kedua, kenapa saya bertahan? Yang kedua, karena saya tahu saya adalah sejalan dengan Tuhan. Maliaki 2 ayat 16 berkata, Tuhan membenci perceraian. Itu artinya, saya tidak akan pernah mau melakukan perbuatan yang dibenci Tuhan. Karena setiap kali perceraian itu pasti ada konsekuensinya. Kalau sesuatu dibenci Tuhan, itu berarti ada akibat yang Tuhan pasti tahu akibat ini buruk. Terutama apa? Orang kalau bercerai, yang paling kena dampaknya adalah keturunan saudara. Pasti rasa tidak nyaman, yang ada banyak anak-anak seks bebas, narkoba, karena mereka tidak melihat figur orang tua yang dipersatukan. Rumah tangga yang terpecah-pecah itu sangat rapuh buat keturunan. Dan yang kedua, saudara tidak akan pernah melihat satu keturunan ilahi. Ya, Maliaki 2 ayat 15 itu sulit, saudara. Kecuali anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita melambil satu keputusan bercerai, itu dampaknya pasti ke anak-anak. Secara psikologis, mereka pasti... Maaf, ada telepon. Ya, yang ketiga, saya tidak ingin mengakhiri dengan daging. Dan yang ketiga, saya tidak ingin bercerai. Kenapa? Karena saya ingin membuktikan kesetiaan saya. Maliaki 2 ayat 15b. Di mana kalau saya bisa setia kepada pasangan saya, itu menunjukkan saya juga setia kepada Tuhan. Karena Tuhan juga setia terhadap saudara dan saya. Ketika saudara dan saya juga jatuh dalam dosa berkali-kali. Itu sebabnya semua alasan apapun, ya saudara, tidak perlu takut hari ini. Bertahanlah ibu-ibu, khususnya yang lagi mempertahankan perkawinannya, tidak usah takut. Teruslah maju. Karena ketika Tuhan berkata, aku membenci perceraian, itu berarti kehendak Tuhan selalu berbicara pemulihan dan anggur yang manis. Saya pernah konselingi seorang ibu yang sudah bercerai, ya. Ini orangnya konseling sama saya, Bu Eli. Lucu. Jadi sudah surat pengadilan keluar. Dan saya cuma bilang gini, imanmu apa? Pulih, Bu Eli. Tidak usah takut. Surat perceraian pengadilan itu di mata dunia. Tapi kalau seorang istri tetap bertahan dan punya iman pulih, Tuhan itu suka dengan pemulihan. Tuhan pasti pulihkan. Dan benar, dipulihkan. Dia bingung sekarang, sudah keluar surat cerainya. Gimana, Bu Eli? Saya berkata, urus saja di pengadilan lagi. Yang penting hari ini pemulihan sudah terjadi. Masalah surat itu gampang. Di pengadilan, minta. Mungkin bisa diurus kembali untuk pernikahan ulang. Ya, makanya hari ini, Ibu-Ibu, yuk bertahan. Tidak usah banyak pikiran, ya. Tidak usah diperdebatkan tentang yang masalah perceraian atau bertahan atau bercerai. Hari ini, percayalah, Tuhan benci perceraian. Apa yang dipersatukan, Tuhan, tidak bisa dipisahkan manusia. Kita sebagai wanita-wanitanya kerajaan Allah. Kita akan berjuang untuk menyelesaikan kehendak Bapak, bukan keinginan saudara dan saya. Amin, ya. Hari ini, saya akan berkotbah tentang menjalani kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kenapa ini sangat penting? Karena saya mengalami di area ini. Saudara tahu, hidup ini adalah serinya masalah. Kalau saudara tidak pernah punya batasan yang Tuhan berikan, kesusahan sehari cukup sehari, saudara akan hidup di dalam satu depresi yang terus-menerus. Jujur, orang yang tidak pernah punya batasan pemikiran, ya, Tuhan itu luar biasa, loh, saudara. Saudara dan saya diberi kemudahan untuk menjalani kesusahan sehari cukup sehari. Karena ketika hidup itu di dalam satu seri masalah, saudara bisa bayangkan, ya, kalau saudara mikir kesusahannya lebih dari satu hari, ini otak ini overlook, pikiran ini terlalu banyak hal yang saudara pikirkan. Misalnya, saudara dengar suami saudara mulai baca cek dengan wanita, ya, lain. Misalnya, saudara baca lagi mesra-mesraan. Saudara mulai apa dibawa iblis? Mikir, oh, kalau sudah mulai chatting, selingkuh, nanti punya kawin, nanti punya anak, nanti cerai, menceraikan saya, dan saya ditinggalkan. Saudara mulai dibawa pemikiran yang jauh ke depan sama iblis, ya, itu contoh. Yang kedua, kalau saudara lagi ngalami toko sepi saja, turun penjualan 20% sampai 30%. Apa yang saudara pikirkan? Saudara akan mikir, makin lama nanti 50%, 60% bangkrut toko saya, rumah saya di sitabang. Saudara lihat ya, iblis bawa saudara pemikiran seperti ini. Dan itu yang membuat nanti saudara hidup tidak pernah ngalami sukacita. Nah, hidup ini harus dijalani kesusahan sehari, cukup sehari. Kenapa? Supaya saudara bisa belajar ngucap syukur dan bersukacita menjalani hidup. Karena saudara tahu bahwa saudara dan saya bukan Tuhan. Kita tidak pernah tahu sejam kemudian itu terjadi apa. Kita tidak pernah tahu, untung saudara dan saya tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, supaya apa. Hidupmu mengandalkan Tuhan. Coba saudara diberi pengetahuan yang tahu segala sesuatu. Saudara bisa hidup mengandalkan Tuhan tidak? Tidak bisa saudara. Hari ini kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang sudah tahu jalan hidupmu. Bahkan satu menit ke depan, dia tahu apa yang akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, saudara tidak perlu takut. Dia sudah siapkan kemampuan, kekuatan saudara untuk sanggup menanggung segala perkara. Tuhan berkata di firmanya, tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan ketika engkau dicobai, aku sudah punya solusinya. Nah, itu sebabnya hari ini batasan Tuhan, yaitu jalani kesusahan sehari, cukup sehari. Selama kapasitas otak kita mulai memikirkan lebih bebannya, jangan mikir. Sepuluh hari saja pemikiran saudara. Saudara sudah stres. Apalagi dibawa pemikiran bertahun-tahun. Minggu lalu ada seorang ibu yang telpon saya pagi-pagi, saya masih tidur, saya tidak angkat. Saya tanya, bu, masih subuh, kenapa? Saudara tahu, yang dipikirkan depresi itu enam tahun mendatang. Dia bilang gini, bu, anak saya hari ini sudah sepuluh tahun umurnya. Sudah mulai berpikir mengerti keadaan rumah tangga kami yang lagi kacau balau. Apa jadinya kalau anak ini enam tahun kemudian ABG, hidup saya semakin stres. Hidup saya semakin kacau, bu. Saya melihat anak saya, saya nangis, bu Eli. Malam pagi ini saya tidak bisa tidur sepanjang malam, makanya saya telpon, bu Eli. Saya stres bayangin enam tahun kemudian gimana, bu Eli, kalau suami saya tidak berubah. Loh, saya cuma bilang gini sama ibu ini, bu, enam tahun lagi yang ibu pikirkan, itu belum terjadi loh, bu. Dan itu belum tentu sepenuhnya terjadi. Kenapa ibu bisa hari ini memikirkan depresi sampai tidak bisa tidur semalaman, ibu melo, stress. Terjadi mikirin anak yang seharusnya ibu tidak tahu. Jujur ada banyak orang kita ini loh, tidak pernah tahu saudara. Enam tahun lagi itu kita masih hidup di dunia apa enggak, kita tidak tahu. Dan kita percaya kalau Tuhan berkata kesusahan sehari, cukup sehari. Artinya setiap hari skenario-nya pasti berubah. Kita mikirin enam tahun lagi, ibu saya bilang gini, ibu kenapa punya iman yang mengimani enam tahun lagi ibu terus dalam bencana. Kenapa hari ini ibu tidak bangkit mengimani besok. Ada sesuatu yang terbaik, yang terjadi. Karena Tuhan berkata kesusahan sehari, cukup sehari. Artinya hari ini susah, besok ada pengharapan. Hari ini susah, besok ada pengharapan. Kenapa kita tidak mengimani yang baik? Justru kita lebih mudah mengimani, memikirkan hal yang negatif, yang buruk. Itu karena iblis berhasil menguasai pikiran saudara dan saya. Bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak yang saudara pikirkan. Kalau pikiranmu positif, roh Allah bergerak. Di alam roh terjadi sesuatu menggenapi apa yang saudara imani. Saudara tangkap, alam nyata belum terjadi. Penggenapan Tuhan selalu alam roh terjadi terlebih dahulu, baru alam nyata terjadi. Selama saudara berpikir negatif, yang bergerak selalu iblis. Tuhan tidak pernah bergerak saat pikiranmu negatif. Ingat ya saudara, Tuhan tidak pernah bergerak. Rohnya tidak akan pernah bergerak saat pikiranmu negatif. Tapi kalau pikiranmu positif, hari ini kesusahan Tuhan. Tapi besok ada perkara besar yang terjadi. Karena bersama Tuhan kita melakukan perkara besar. Ada kejadian hidup yang dasyat. Ada kemenangan, ada pemulihan. Ketika pikiran kita positif dan kita tidak takut, siapa yang gemetar? Iblis. Ketika iblis gemetar, penggenapan di alam roh, roh Allah bergerak. Roh Allah bergerak. Yang nyata tidak terlihat tidak ada masalah. Tapi ketika roh Allah bergerak dan di alam roh terjadi sesuatu, Kalau sudah tiba waktunya Tuhan, seburuk apapun kenyataan hidupmu. Kalau sudah waktunya Tuhan, seperti Ayub. Tuhan cuma bilang gini, ini waktuku untuk memberkati orang benar. Ini waktuku untuk memberkati Eli Kurniawati, Elda Deborah. Yang selalu punya pengharapan berpikir positif setiap hari. Orang kalau kesusahannya sehari cukup sehari, setiap hari dia pasti berpikir positif. Amin, saudara. Iblis bisa punya kedaulatan tidak? Kalau hari ini keuanganmu hancur dan Tuhan berkata, Eh, aku mau memberkati kamu dua kali lipat. Tidak ada yang bisa mengagalkan, saudara. Cara Tuhan tidak bisa dipikirin, tidak bisa diselami. Seperti saya hidup hari ini, saya berpikir bahwa ini cara Tuhan yang tidak bisa terselami atas pemeliharaan saya dan keluarga saya. Amin, saudara. Jadi hari ini yuk, mulai hari ini kita jangan pernah overload. Karena Iblis bawa pemikiranmu lebih dari satu hari. Jangan-jangan loh ya, sebulan lagi gimana? Jangan-jangan setahun lagi gimana? Tidak perlu, saudara. Ini yang membuat mencuri kekuatanmu, sementara apa yang kamu takutkan, tidak pernah terjadi. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai, saudara. Ibrani 13 ayat 5 itu ayat yang membuat kita bangkit, saudara. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau sekali-kali berarti hidupmu tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri di dalam badai kehidupan. Itu sebabnya, yuk kita buka ya. Ada orang yang counseling dua hari yang lalu, saudara. Saya sendiri waktu mendengar counseling ini, saya juga berpikir, saudara. Waktu saya mau kasih jawaban sekalipun, saya mulai berpikir, Tuhan ini keadaan yang sulit. Saudara atau ibu ini bilang ini, ibu, selama suami saya hidup, saya ditinggal selingkuh. Saya tidak diperdulikan dengan anak-anak. Dia menghabiskan waktu, berbahagia kelihatannya, menghabiskan uangnya dengan selingkuhannya. Tiba-tiba, dia bilang, tidak ada angin. Suaminya sehat, tiba-tiba sakit. Dan kemudian, tidak lama kemudian meninggal. Usianya masih muda. Singkat cerita, setelah meninggal, ya, saudara tahu. Diperhadapkan dengan kenyataan, ibu ini bilang gini, Ibu Eli tahu apa yang saya alami setelah suami saya meninggal. Dulu saya ditinggal dengan wanita lain. Hari ini dia meninggal dunia, dia meninggalkan hutang buat kami. Dan rumah yang ditempati itu sudah disekolahkan di bank. Saudara bisa bayangin, ibu ini punya anak yang masih kecil-kecil, Belum kerja, dia tidak kerja, rumah tidak punya, saudara. Kalau dia berpikir, kesusahannya melebihi dari satu hari, Tidak bunuh diri saja untung loh, saudara. Dan dia berkata gini, saya sempat berpikir, saya dan tiga anak saya, Saya ingin bunuh diri, ibu Eli. Saya ingin minum bagon sama-sama. Biar orang lain tahu selesai, saya dan suami dan anak-anak sudah tidak mau menanggung aibnya suami, Nanggung hutangnya suami. Saya cuma ngomong sama ibu ini. Kalau ibu ambil jalan pintas, Bunuh diri, ya. Ibu tahu kemana arahnya? Ibu tidak punya rumah loh di surga. Arahnya neraka. Betapa konyolnya hidup selamanya ada di neraka, saya bilang itu. Tidak kuat, ibu Eli. Mikir, ibu Eli, gimana? Saya punya anak tiga. Tidak kerja. Rumah tidak punya. Saya tidak kerja. Anak-anak belum mentas. Harus bayar uang sekolah, ibu Eli. Sementara suami saya sudah meninggalkan, saya meninggal selama-lamanya, ibu Eli. Saya cuma bilang, makanya firman ini muncul, saudara. Saya cuma bilang gini, ibu, kalau kita mikir dengan kekuatan kita, kita tidak sanggup. Tapi kalau kita berpikir, saya cuma bilang, jalani satu hari lepas satu hari. Jadi, percayalah hari ini pun, detik ini pun, Tuhan Bapak yang baik. Kebaikan, kemurahan, belaka selalu mengikuti ibu. Kalau ibu mau bunuh diri, itu berarti ibu menganggap masalah ibu lebih besar dari kebaikan dan kasih Bapak. Diam dia. Dia mulai merenung. Oh iya ya, saudara perlu berpikir, kalau saudara berpikir masalahmu lebih besar dari kebaikan, kemurahan, dan kasihnya Bapak. Saudara akan stres. Tapi kalau saudara berpikir bahwa kita punya Bapak yang mengasihi, yang punya kemurahan dan kebaikan, melebihi segalanya. Saudara siap tidak menghadapi tantangan seperti kuliah di depan? Jadi gimana, Bu Eli? Siap jalani, tidak usah mikir panjang-panjang. Anakmu masih kecil, tetap beriman. Dia pasti sekolah. Tidak usah mikir sampai nanti tahun depan, tahun depan butuh uang tangkal, tahun depan masuk kuliah, tahun depan, tahun depan tidak usah. Tahun depan masih tahun depan. Tuhan pasti punya solusi, saya bilang. Jalani hari demi hari, buktikan. Kita perlu membuktikan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Di saat kelemahan kita ini, kita akan melihat kuasanya sempurna. Jalani. Apa yang ibu bisa lakukan? Doa. Doa dan berusaha, doa dulu. Karena kuasa doa, orang benar besar kuasanya. Kalau ibu butuh kerjaan, doa. Tuhan, engkau tahu kapasitas kemampuanku untuk bekerja di area mana? Mana talentaku? Buktikan di mana aku bisa bekerja. Dan singkat cerita, ketika dia dapat kekuatan ini, dia bangkit, saudara. Kita percaya, satu hari dijalani, satu jam ke depan, ada orang yang telpon. Ada lowongan pekerjaan. Siapa yang bisa menghalangi kuasa Tuhan, saudara? Tidak ada. Dua jam kemudian, kalau Tuhan mau memberkati saudara, tiba-tiba ada orang yang mau berikan saudara rumah, mau beri mobil. Siapa yang mau menghalangi? Saya pernah kesaksian, kan? Saya punya seorang pendoa yang hidupnya sangat low profile, sederhana. Kalau mobil beli, dibelikan. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu. Saya kenal. Dan dia bilang hidupnya dipelihara Tuhan. Punya mobil tidak pernah beli sendiri, saudara. Ada saja orang, rekening ada orang yang transfer uang no name, tidak ada nama. Nah, itu membuktikan bahwa kebaikan, kemuraan belakang Tuhan lebih besar dari masalahmu. Jalani sehari. Yuk, kita buka ayatnya. Matius 6, ayat 34. Kita baca sama-sama. Matius 6, ayat 34. Hari ini jangan batasi kuasa Tuhan yang besar, jangan batasi kebaikan, kemurahan kasihnya yang besar. Karena pemikiran saudara bahwa masalahmu lebih besar, lebih dari satu hari. Ketika saudara berpikir masalah kesusahan cukup sehari, saudara sedang membuka pintu kuasa Tuhan. Bekerja sebebas-bebasnya untuk menunjukkan how great is our God. Amin, saudara. Justru ketakutan saudara itu yang sangat membatasi kebesaran Tuhan untuk bekerja. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Lihat ya, saudara. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup sehari. Tiga hal yang saya akan bahas. Bagaimana saudara dan saya hari ini menjalani kesusahan sehari cukup untuk sehari. Yang pertama firman ini berkata, jangan kamu khawatir. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan memikul beban hari esok. Karena hari esok punya kesusahan sendiri. Itu sebabnya saya tadi berkata, skenario Tuhan selalu berubah setiap hari. Dan saudara tidak bisa tahu. Besok itu akan terjadi apa. Sukacita, saya sering bicara. Saya kalau mengalami prosesnya Tuhan. Ya, kadang Tuhan itu buat saya shock, kaget. Tapi kejutannya juga membuat saya kaget. Itu selalu bergantian, saudara. Jadi, waktu menghadapi keadaan buruk, saya juga shocknya luar biasa. Tapi seringkali yang membuat saya kagum, ketika saya ikhlas, saya rela, saya semangat menjalani jet coaster. Tuhan juga berikan kejutan berkat yang membuat saya juga sama-sama shocknya. Itu sebabnya hari ini. Kalau kita tidak pernah meragukan kehebatan Tuhan. Saudara akan lihat hidup di dalam satu mujizat perkara yang Tuhan pelihara setiap hari. Itu buat saudara juga kaget-kaget akan berkatnya. Amin, saudara. Yang ketiga, itu yang kedua. Jangan memikul beban hari esok. Tidak perlu, saudara. Yang ketiga, nikmati hari ini. Karena kesusahan sehari, cukup sehari. Seringkali orang tidak bisa menikmati hidup sepanjang hari. Karena apa? Karena terlalu banyak beban hari esok. Saudara masukkan di pikiran ini. Semua, satu tahun, dua tahun, tiga tahun, lama-lama, saudara, kanker, saudara. Lama-lama, saudara, timbul penyakit yang sudah fatal. Itu karena ini overload. Tangkep ya, saudara. Jadi dengan tiga ini, saudara akan bisa move on, menjalani kesusahan sehari, cukup sehari. Yang pertama, jangan khawatir. Yang kedua, jangan memikul beban hari esok. Yang ketiga, nikmati hari ini. Yuk, kita berbahas satu per satu. Waktunya sudah cepat, saudara, ya. Saya minum dulu, ya, saudara. Karena tenggorokan saya kering, terlalu semangat, ya. Jangan khawatir. Yuk, kita lihat. Kenapa Tuhan berbicara, jangan khawatir. Karena yang pertama alasannya, karena Tuhan pelihara hidup saudara dan saya. Matius 6, ayat 26. Kalau hari ini khawatir, ini ayatnya. Matius 6, ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kalau hari ini khawatir, lihat pandang burung-burung di udara. Burung saja yang tidak menabur, tidak menuai, dipelihara. Apalagi saudara. Saudara yang berharga mulia dan dikasihi. Tidak mungkin saudara tidak dipelihara Tuhan. Itu yang pertama. Jangan khawatir karena Tuhan pelihara hidup saudara dan saya. Amin ya saudara. Yang kedua. Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Baca Matius 6, ayat 27. Matius 6, ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara dan saya menunjukkan bahwa saudara tidak punya kedaulatan dalam hidup. Apakah khawatirmu itu bisa menambah sehasta jalan hidupmu? Merubah jalan hidupmu jadi lebih baik? Tidak. Jadi lebih buruk? Iya. Orang yang hidupnya dalam khawatir terus, justru apa yang ditakutkan, dikhawatirkan, itu yang akan menimpa hidupnya. Jadi kekhawatiranmu itu jelas akan menambah masalah. Tidak akan merubah jalan hidupmu. Tidak akan mengurangi masalahmu, tapi justru akan menambah masalah. Yang kedua, Tuhan berdaulat penuh atas hidup saudara dan saya. Itu sebabnya saudara tidak perlu takut. Yang bisa mengubah jalan hidupmu hanya Tuhan. Karena Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya dari awal hingga akhir. Bahkan Tuhan sudah punya jalan keluarnya. Itu sebabnya kekhawatiranmu tidak bisa menambah sehasta jalan hidupmu. Tidak mengubah hidupmu menjadi lebih baik, tapi akan mengubah hidupmu makin menjadi buruk. Kenapa? Karena apa yang saudara takutkan, khawatirkan, yang tidak seharusnya terjadi, justru makin terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Buka Matius 6 ayat 31 sampai 32. Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang kami pakai? Sandang, pangan, papan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Sandang, pangan, papan, Tuhan sudah tahu. Saudara membutuhkan. Orang yang khawatir itu yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang khawatir itu tidak mengenal siapa bapaknya. Tapi saudara dan saya hari ini mengenal bahwa Tuhan yang menyertai saudara dan saya adalah Tuhan yang tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Itu sebabnya jangan khawatir ada tiga alasan. Karena Tuhan pelihara hidup saudara. Karena Tuhan sudah berdaulat penuh atas kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga karena Tuhan tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Dunia tidak pernah tahu apa yang dibutuhkan karena dunia tidak pernah menjamin hidup saudara dan saya. Tapi bapak di surga sudah tahu apa yang saudara butuhkan hari ini. Jalani kesusahan sehari, cukup sehari. Jangan pernah khawatir. Apa yang saudara hari ini hidup saudara butuhkan dia sudah tahu. Dia sudah pelihara. Dia berdaulat. Kapan waktunya, kapan saudara harus tetap jalani proses. Karena kita semua ada di dalam pemurniannya Tuhan. Amin. Jadi tidak perlu khawatir ya. Orang yang khawatir itu sangat rugi. Di samping apa yang ditakutkan, khawatirkan menimpa saudara. Yaakobus 1 ayat 68. Orang yang khawatir hanya diombang-ambingkan masalah. Sehingga imannya cuma up and down. Orang yang khawatir tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Karena ketika saudara cuma hidup diombang-ambingkan masalah. Saudara belum lulus jadi ujian orang benar. Orang benar itu tidak pernah hidupnya diombang-ambingkan masalah. Hanya lihat bukti baik, up. Lihat bukti buruk, down. Itu bukan orang benar. Yang ketiga, orang yang khawatir itu di Yaakobus 1 ayat 6-8. Hidupnya tidak akan pernah tenang. Karena mendua hati. Antara percaya Tuhan dan percaya dengan fakta. Seringkali kita merasa sedih karena kita lebih mempercayai fakta daripada mempercayai Tuhan. Waktu saya mendisiplin hidup saya, saya mulai belajar tidak mempercayai fakta. Saya ambil keputusan apapun yang terjadi Tuhan. Saya tetap memilih mempercayai Tuhan. Hidup saya tenang. Hidup saya bisa mengucap syukur. Kalau dulu saya tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa tenang. Ketika saya lebih mempercayai fakta. Gimana bisa? Sudah doa, doa, doa Tuhan. Jangan sampai hal yang buruk ya Tuhan. Eh, lihat menikah siri. Oh Tuhan, jangan sampai punya anak. Eh, punya anak. Satu, jangan ya Tuhan. Tutup kandungan, tutup kandungan. Eh, punya anak. Dua, saudara lihat. Kalau hidup saya lebih mempercayai kenyataan setiap hari. Setiap hari yang saya lihat suami, 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 suami dan hasilnya. Ini error enggak, saudara? Kok enggak? Kena sakit kanker enggak lama-lama? Bisa enggak saya khotbah? Kalau saya enggak ngambil keputusan hari itu. Saya mulai komitmen sama Tuhan. Tuhan, fakta boleh terjadi. Saya tidak bisa menghalangi fakta yang terjadi. Karena ini memang harus saya lewati. Tapi ketika saya tahu, saya memilih mempercayai Tuhan. Maka saya tidak akan pernah khawatir. Hidup saya akan mengucap syukur dalam segala hal. Dan saya hidup dalam sukacitanya Tuhan. Amin, saudara. Saya tahu setiap hari, hanya saya jalani satu hari. Dan tiap buka mata saya tahu Tuhan sudah punya rencana yang indah di hari esok. Selalu berbicara hari esok. Selalu ada jalan. Amin, saudara. Jadi yang kedua apa, saudara? Jangan memikul beban hari esok. Kita buka ayatnya, yaitu ratapan 3. Ayat 22-23. Kenapa kita jangan memikul beban hari esok? Wih, itu waktunya terus jalan, saudara. Ratapan 3, ayat 22-23. Tidak berkesudahan, kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru, setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini yang membuat saudara tidak perlu memikul beban hari esok. Hari ini buka mata, saya selalu terbiasa, kalau buka mata saya sering gini, Tuhan aku terima kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan, kasih rahmat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Selalu baru, selalu baru. Artinya ketika saya buka mata, saya tahu ada anugerah, ada kasih karunia, ada kasih setia yang menopang saya sepanjang hari menghadapi skenario Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu tetap jadi pemain yang baik ya Eli sepanjang hari, ini pagi aku beri skenario. Jadi apapun yang terjadi, dari pagi sampai malam, jalani aja, ada aku di dalamnya. Kamu jadi pemain yang baik. Kalaupun itu menyakitkan dan membuat engkau susah, engkau tetap suka cita, ngucap syukur saja. Karena aku pasti punya rencana yang baik. Aku pasti ada di dalamnya, turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Itu yang pertama. Jadi ada kasih setianya yang selalu baru setiap pagi. Jadi jangan mikir beban besok. Besok urusan. Kita tidak pernah tahu kasih setia Tuhan besok dalam bentuk apa, saudara. Setiap hari pasti berubah-ubah. Saudara dan saya pasti ngalami ada kejutan-kejutan yang Tuhan lakukan ketika setiap pagi saudara berkata. Aku terima anugerahmu Tuhan. Aku terima kasih setiamu. Yang kedua. Apa yang Tuhan berikan setiap hari? Yaitu kekuatannya. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi ketika hari ini, jangan pikul beban hari esok. Hari ini jalani dengan kekuatannya, saudara pasti mampu. Tidak mungkin jalani hari ini saudara tidak mampu. Seburuk apapun bukti-bukti yang membuat saudara terpukul. Tuhan bilang gini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Semangat kepada tiada yang berdaya. Mungkin hari ini saudara sudah capek, menghadapi hidup. Saudara sudah terkapar, tidak berdaya. Itu bagaimana saudara? Sudah Tuhan tidak bisa apa-apa. Tuhan angkat tangan. Angkat tangan sudah tidak bisa apa-apa. Hari ini pastikan ketika saudara mengaku di hadapan Tuhan. Saya sudah tidak bisa apa-apa Tuhan. Dia akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Dan menambah semangat. Sehingga hari ini saudara menjalani satu hari. Saudara bukan jalani dengan melo, dengan depresi. Tapi ada sukacita dan mengucap syukur. Itu yang kedua. Karena Amsal 24 ayat 10 berkata. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Jadi harapan Tuhan ketika Tuhan beri kekuatan dan semangat. Saudara tidak tawar hati sama Tuhan. Sehingga saudara tetap punya kekuatan. Bukan kecil lagi. Amin. Yang ketiga. Baca Satu Raja-Raja 17 ayat 6. Kebutuhan yang Tuhan cukupkan. Di mana Nabi Elia kita baca. Pada waktu Satu Raja-Raja 17 ayat 6. Pada waktu pagi dan petang. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Lihat ya. Elia berada di sungai Kerit pada waktu masa kekeringan kelaparan. Tuhan itu dengan cara yang ajaib. Dari pagi sampai petang burung-burung gagak yang membawa roti dan daging. Kepikir enggak sih sama Nabi Elia. Kalau dari pagi sampai petang. Ada burung gagak yang diperintahkan Tuhan. Untuk memelihara. Mencukupkan kebutuhannya akan roti dan daging. Bukan hanya sampai berbulan-bulan. Dari pagi dan petang. Saudara lihat ya. Cara Tuhan untuk mencukupkan kebutuhanmu. Satu hari demi satu hari saudara. Enggak usah mikir beban hidupnya Tuhan. Ya apa Tuhan. Enggak usah. Percayalah kalau Nabi Elia dipelihara Tuhan. Dari pagi sampai petang. Saudara dan saya pasti dipelihara Tuhan. Hari ini cara Tuhan enggak tahu. Mau kirim burung gagak? Oke. Pokoknya kita kan bisa hidup saudara. Pokoknya kan kita bisa dicukupkan kebutuhan. Enggak usah mikir. Yang dikirim Tuhan siapa? Ada banyak orang enggak pernah berpikir. Orang bersaksi. Ada orang loh Bu Eli. Yang dikirim untuk bantu saya. Saudaranya yang terkenal. Lid, 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 lid katanya. Enggak mungkin mau keluar uang puluhan juta, ratusan juta buat orang. Puluhan juta Bu Eli. Seribu, sepuluh ribu aja dihitung. Tapi dia bersaksi. Bu Eli tahu. Tuhan itu ajaib bisa kirim saudara saya yang pelitnya minta ampun untuk memelihara hutang-hutangnya terbayar saudara. Saudara bisa mikir enggak saudara? Kehidupan ini bisa dipikir enggak? Makanya enggak usah mikir. Siapa yang diperintahkan Tuhan? Mau burung gagak? Mau burung elang? Mau tetangga? Sudah enggak usah mikir. Yang pasti Tuhan pasti kirim. Amin. Bahkan Matius 6 ayat 11 berkata gini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu artinya hari ini. Yuk ucap syukur aja. Suka cipta. Tuhan bilang apa? Aku pasti mencukupkan kebutuhanmu. Cukup. 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 Enggak mungkin engkau kekurangan. Cukup. Aku akan perintahkan sesuatu yang membuat engkau kagum nanti. Amin. Yang keempat yaitu Masmur 55 ayat 18. Di waktu petang dan pagi Masmur 55 ayat 18. Satu ayat selesai. Masmur 55 ayat 18. Di waktu petang pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Ini lihat ya Daud ya. Petang pagi tengah hari. Itu sehari ya saudara. Petang pagi tengah hari cemas dan nangis. Ini jelas posisi orang yang sudah depresi. Dan ia mendengar suaraku. Hari ini jangan mikir beban hari esok. Untuk hari ini. Kenapa? Karena saudara dan saya ada doa yang selalu Tuhan dengar. Lewat doamu hari ini mengubah hari esok. Tangkep ya saudara. Doamu hari ini lewat kesesakanmu hari ini. Daud berkata. Tuhan mendengar suaraku waktu petang pagi tengah hari aku cemas. Doamu hari ini punya kuasa yang besar mengubah hari esok. Sehingga jangan bawa beban hari esok untuk hari ini. Empat hal alasan ini membuat saudara hari ini tidak lagi bawa beban 10 tahun ke hari ini. 6 tahun ke hari ini. Bulan depan ke hari ini. Kenapa? Karena yang pertama yaitu Tuhan memberikan kasih setianya selalu baru setiap pagi. Ada kekuatannya setiap pagi. Yang ketiga yaitu kebutuhan yang Tuhan cukupkan. Dan doa yang merubah hari esok. Amin saudara. Hari ini mulai buang ya saudara. Beban-beban pikiran. Dua bulan ke depan gimana Bu Eli? Tiga bulan tidak usah. Tuhan setiap hari mulai berdoa. Kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Ada kekuatannya. Sehingga aku tahu bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhanku hari ini. Doaku hari ini mengubah hari esok. Wow. Kalau saudara sudah bisa seperti ini iblis gemeter. Oh dulunya depresi tiap hari. Sekarang saya seperti itu dulu. Dulu muka saya kayak kudani loh saudara. Muka saya tidak tahu bentuknya seperti apa. Tapi ketika Tuhan mengubah pola pikir saya. Setiap hari jalannya suka cita. Ngucap syukur. Makan banyak. Tidur nyenyak. Oh itu saya saudara. Kenapa? Bukan karena saya sok munafik. Karena saya mengenal Tuhan dengan benar. Amin saudara. Saya mengenal kasih setia Tuhan. Kebaikan kemurahan Tuhan. Lebih besar dari masalah saya. Amin. Yang ketiga yang terakhir. Yuk. Hari ini bagaimana menikmati hari ini. Yuk. Kita mau kan menikmati satu hari demi satu hari. Uang berjalan dengan kejutan-kejutan kok. Siapa yang tidak mau. Nikmati saja skenario Tuhan. Mau berita buruk. Oh harus dilewati saudara. 1 Petrus 5 ayat 7. Ini kata kunci. Ayat favorit saya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Wow. Jadi hari ini kalau mau menikmati satu hari demi satu hari. Sesuanya. Harus apa? Belajar berserah. Karena kalau orang berserah itu. Karena Tuhan pelihara saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juda. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau mau jalani kesusahan sehari cukup sehari. Jangan khawatir. Jangan bawa bebanmu hari ini. Nikmati hari ini. Yaitu dengan apa? Nikmati hari ini. Berserah. Bersyukur. Berdoa. Bersyukur. Tiga hal. Berserah. Berdoa. Bersyukur. Amin. Sudah. Kalau mulai ada berita buruk. Saya selalu bilang gini. Tuhan takut. Memang jujur. Manusia dicubit sakit. Jujur orang tanya. Bu Eli. Bu Eli masih punya rasa takut. Oh masih. Begitu ada berita buruk. Daging ini bicara. Eh, 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 eh. Ngerti ya saudara? Mulai saya ingat. Oh. Berdoa. Bersyukur. Berserah. Saya mulai bilang gini. Tuhan. Saya tahu masalah saya kelihatannya buktinya buruk Tuhan. Sudah tak serahkan. Kan Tuhan janji pelihara hidup rumah tanggal saya. Saya serahkan ya Tuhan. Suami saya. Tuhan pelihara. Keuangan mungkin hari ini. Serahkan. Terus berdoa saudara. Sambil ngucap syukur. Terima kasih Tuhan. Buat kemenangan yang kau berikan. Kalau berdoa sudah tidak usah minta-minta. Langsung diimani. Bukan berarti saudara. Tuhan tidak minta. Tapi saudara daripada minta. Saudara langsung mengimani. Kalau saudara butuh uang langsung bilang gini. Terima kasih Tuhan. Buat keuangan yang kau berkati. Toko yang rame. Saya kalau berdoa begitu. Saya berdoa tidak minta. Tuhan pulihkan rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Rumah tangga aku dipulihkan. Suamiku jadi imam yang baik. Anak-anakku jadi luar biasa. Itu yang saya lakukan. Itu artinya berdoa dan mengucap syukur. Amin saudara. Amin. Kalau berminta kan masih minta. Tapi kalau berdoa dengan mengucap syukur. Itu berarti saudara sudah terima. Jadi itu iman. Makanya kalau doa langsung aja to the point. Terima kasih Tuhan. Buat suami yang baik. Terima kasih buat keuangan yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat kesehatanku Tuhan. Walaupun kenyataannya dokter bilang saudara kanker. Terima kasih Tuhan buat hari esok. Yang Tuhan sudah berikan jauh lebih baik daripada hari ini. Itu ucapkan saudara. Itu iman. Amin saudara. Saya sudah selesai. Kita percaya tiga hal ini akan membawa saudara move on. Hari ini siapa yang mulai letih lesu beban berat. Tuhan bilang jalani kesusahan sehari cukup sehari. Yang membuat saudara depresi. Karena saudara jalani kesusahannya berhari-hari di pikiri. Overload. Overload ini. Sebaliknya hidup saudara. Masa mau sih hidup sepanjang umur itu. Tidak pernah mau suka cita. Syukur. Tidak. Saya tidak mau. Hidup ini tentang Tuhan kok. Kalaupun proses saya masih berlanjut. Ya karena saya menyelesaikan kehendak Bapak. Yang penting hidup saya benar. Saya sudah tidak pusing dengan penghakiman. Apa kata orang. Proses saya hidup boleh berlanjut. Orang boleh menghakimi saya. Banyak hal. Orang berkata yang negatif. Saya tidak pusing. Yang pasti saya cuma tahu. Hidup saya hari ini hanya tentang Tuhan. Saya mau punya hidup menyelesaikan kehendak Bapak. Kalau hari ini belum selesai. Berarti kehendak saya belum dipenuhi. Untuk menggantikan kehendak Bapak. Bukankah kehendak Bapak jauh lebih mulia. Daripada keinginan saya. Untuk sekedar menikmati pemulihan. Yang urusan daging dicintai. Dipeluk. Disayang. Nah itu cuma urusan daging. Bukankah jauh lebih mulia. Percayalah. Suatu kali kita pasti akan menikmati kok saudara. Amin saudara. Apa yang pertama? Review sebentar. Yang pertama tadi. Jangan ku kuatir. Jangan kuatir kenapa? Karena Tuhan pelihara. Tuhan berdaulat. Penuh atas hidup saudara dan saya. Dan Tuhan tahu apa yang dibutuhkan. Yang kedua. Yaitu jangan memikul beban hari esok. Karena kasih setianya. Kekuatannya. Tuhan tahu bahwa ada kebutuhan yang Tuhan cukupkan. Dan doa yang mengubah hari esok. Yang ketiga. Nikmati hari ini. Dengan apa saudara? Berserah. Berdoa. Dan bersyukur. Saya paling suka dengan satu nyanyian. Saya sudah selesai saudara. Nyanyi ini. Nanti waktu ulang tahun PD Victory. Saya sudah nanti perintahkan Fran nyanyi ini. Saudara tidak perlu takut hari ini. Tuhan itu selalu membuka pintu. Wahyu 3 ayat 8. Tuhan selalu buka jalan 2 Korintus 4 ayat 8b. Tuhan akan menolong saudara. Dan saya tepat waktunya. 2 Korintus 4 ayat 8b. Dan penyertaan Tuhan sempurna. Saudara tahu semua ada lagunya. Kadika kau yang membuka pintu. Tak ada satu pun dapat menutupnya. Amin saudara. Dia buka jalan saat tiada jalan. Pertolongan Tuhan menolong tepat pada waktunya. Ini lupa saya lagunya. Berpenyertaanmu sempurna. Rancanganmu penuh damai. Aman dan sejahtera. Walau di tengah badai. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Ini lagu yang selalu setia menemani saya di hari-hari. Ketika iblis mulai mengocokan saya. Saya mulai menyanyikan lagu. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Dia buka jalan saat tiada jalan. Amin saudara. Penyertaanmu sempurna. Itu lagu yang selalu saya nyanyikan. Hari ini kita semua sudah dapat vitamin. Harapan saya sudah tidak ada lagi. Ibu-ibu saya sekali lagi minta maaf. Minta maaf hari ini ada banyak telepon WA yang tidak bisa saya balas. Karena satu beda waktu. Yang kedua saudara tahu saya di sini tidak ada pembantu. Saya harus masak. Saya harus cuci piring. Saya harus pelantai. Saya harus masih harus tata-tata. Jadi mohon maaf kalau hari-hari ini tidak bisa angkat telepon. Tidak bisa untuk balas WA. Banyak WA. Maafkan saya. Karena memang hari ini saya ada dalam beda waktu buat saudara. Dan saya harus bantu anak-anak. Saudara harap memaklumi. Yuk kita berdoa. Jangan lupa hari Rabu. BD Victory akan merayakan ulang tahun. Kapasitas cuma 500. Jadi saudara cepat daftar. Karena sudah banyak yang daftar. Kalau sudah lebih dari 500. Kita sudah tidak buka lagi ya. Linknya ada di Instagram saya sudah ya. Yuk kita berdoa. Tetap semangat. Jangan khawatir. Ya diulang lagi ya Pak. Supaya ini dihafal. Jangan bawa beban hari esok ya. Jangan mikul bebannya hari esok. Yang ketiga nikmati hari ini ya. Berserah berdoa. Ngucap syukur. Bapak kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur buat firman yang menjadi kekuatan kami. Kami tidak mau hidup ini tidak mengenal Tuhan. Sehingga kami bisa terus dipermainkan iblis untuk jatuh. Untuk binasah. Tapi kami punya kekuatan ilahi. Melalui firman Tuhan yang engkau sudah sampaikan lewat hambamu Tuhan. Kami tidak mau lagi menjalani kesusahan lebih dari satu hari. Karena setiap hari skenario Tuhan pasti berubah-ubah atas hidup kami. Dan kami tidak bisa tahu jalanmu tidak terselami. Tapi yang penting kami punya sikap. Yaitu kami tidak mau khawatir Tuhan. Kami mau lebih mempercayai kebaikan Tuhan. Melebihi masalah kami. Kemurahanmu melebihi dari masalah kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau membawa beban hari esok Tuhan. Untuk memikulnya hari ini. Kami mau menikmati hari ini. Berjalan bersama Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang menjalani saat ini masalah rumah tangga. Tuhan pulihkan. Yang saat ini menjalani sakit apapun. Engkau juga sembuhkan keuangan. Tuhan pulihkan. Juga yang mau jual aset Tuhan. Kami tidak perlu khawatir. Jangan, 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 jangan. Kami tahu ketika kami berdoa buat aset kami terjual. Dan kami mengucap syukur. Maka Tuhan akan tunjukkan jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami. Biarlah negara kami dalam keadaan aman. Dan proses vaksin juga berjalan dengan baik Bapak. Terpuji namamu Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat. Abraham, Isaac, Yaakub, Damai Sejatera Allah. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Menyertai saudara. Dan saya mulai saat ini. Sampai maranata Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, suka cita. Sampai kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Jangan pernah ragukan Tuhan. Karena Tuhan hari ini berpesan. Kebaikan, kemurahan, kasihku lebih besar dari masalahmu. Tuhan Yesus memberkati. God bless.